Halo Sobat Youtube, Kembali lagi bersama Sangurah Bagus Kali ini saya akan buatkan daftar harga Macbook Pro 2020 Itu perbandingan harga yang prosesor M1 dengan prosesor Core-I Jadi prosesor Intel dibandingkan prosesor yang M1 Jadi M1 ini prosesor yang baru launching Dia pengganti dari, rencananya akan digantikan dari prosesor Core-I Core-I 5, Core-I 7 ke depannya guys Dan prosesor M1 ini laku banget karena dia bisa dijual lebih agak murah dibandingkan prosesor Intel Karena prosesor M1 ini kan dibuat langsung oleh si Apple Jadi otomatis dia bisa lebih murah dia untuk menjual guys Oke, ini adalah khusus yang produk baru ya bukan yang bekas guys Kita cari dulu, habis itu kita akan pisahkan Kita cari yang paling standar ya, yang RAM 8GB dan SSD 256 guys Ini ada yang 8GB M3 720 yang Core-I M1 ya Ini yang, kayaknya ini yang Core, ya yang ini Yang 1.4 GHz ini yang masih Intel ya, Intel punya Karena mungkin, ya beli Macbook lo emang agak mahal guys Mahal Jadi mungkin sedikit pengguna Indonesia yang seneng Indonesia senengnya yang banyak-bacakan pakai Windows, aman dah Tapi emang yang beli ini 200-466 orang ini berapa juta Aduh Ini di 14.400.000 17.400.000 Ini masih Core-I 17.400.000 Kita cari dulu kebawah Ini lebih kencang, karena lebih optimum dibuat di M1 Di desain khusus untuk processor Macbook Ini lebih kencang, karena lebih kencang, karena lebih kencang, ini paling murah Oke, ini paling murah 17.400.000 Kita cari dulu kebawah Wih, jangan lalu lihat yang CTO ini guys Ini terlalu mahal nih, 48.000.000 Kita cari lagi 17.000.000 Oke, nanti sudah tidak ada Kita cari Yang Ini berarti Hmm Boom Nah Yang M1 Kita mulai yang M1 Ini 61 ulasan berarti Uh, yang terjual sudah 90 Ini Dia lebih ringan Dibandingkan Macbook Macbook sebelumnya Kita lihat Kalau dari Segi Tampilan Sama guys Ya Chipset Apple M1 Macintosh Oh, paketnya seperti ini Tidak ada selalu perbedaan Ini juga sangat mantap banget Cek email sudah lancar Ori banget Fit puas Jelas Ini juga sangat mantap Produk keren Semoga awet The best The best Pengiriman Hmm Halo Dari prosesor Itu saja Spesifikasinya Oh, sorry Oh, tidak ada spesifikasi disini Kalau yang Macbook Pro Yang masih pakai Intel Ada yang beli Yang beli 43 Kita lihat ya Karena Ini Tapi kalau multi Quad core Quad core Rival Kayaknya Sama-sama cepat Tapi kalau di review Itu dibilangnya Yang Chipset M Masih cepat Gila Benar-benar Macnyos Apple Desain Laptopnya Benar-benar Macnyos Mungkin Laptop Sampai bulan barang Mantap Respon cepat Best price Original Oke, oke Nice, nice Oke Jadi setelah Kita cek Ada selisih perbedaan 14,700 14,700 17,400 Oh, 14,700 17,400 Dengan 15,550 Nah, selisihnya ini berapa Apain saya pusing Pusing Kulatornya 18,550 Dikurangin 17,428 129 17,429 429 Sisi-sisi masih di Angka 1,121 Kalau mau beli Memang Mau coba Processor M1 Boleh Cuman lebih mahal Lagi 1 jutaan Padahal yang R Katanya Dibilang lebih murah Tapi kok yang Pro ini Mahal Jadi Oke Jadi Itu sedikit informasi Dari saya Mungkin kalau ada pertanyaan Silahkan Tulis di kolom Mentar Saya akan bantu Menjawab Dan Sekarang saya Thank you Tengah Tengah Terima kasih.